Ya, Koheri adalah pelatih terbaik yang pernah saya menjadi pelatih saya, salah satu pelatih terbaik. Kurang lebih sekitar 6 tahun saya berada di pelatih ganda putra utama dan dilatih sama Koheri dan Koaryonok. Sekarang Koheri pindah ke ganda campuran, bukan berarti Koheri meninggalkan ganda putra, tapi mungkin ada tugas dan tantangan baru yang harus dia kerjakan. Dan di ganda putra juga kan ada Koaryono dari dulu menjadi asisten Koheri. Dan sekarang mungkin Koaryono bisa meneruskan tradisi itu. Ada pesan nggak dari Koheri ke ganda putra? Mungkin pas kepisahan? Ya, belum sempat ngobrol banyak sih sama Koheri karena teman-teman kan habis pertandingan, habis pertandingan itu saya langsung pulang ke sini dan belum ketemu. Tapi ya, Koheri sih bilang dimanapun ngelatihnya, dimanapun keberadaannya yang namanya kita menjadi aklit dan menjadi pelatih, pastikan harus saring kerja keras lah ya, dari biar cara melatih dan harus juga untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu adalah jualan. Ke depannya, kalau kelajariannya mana sih?